Global Warwing menjadi salah satu consul dunia saat ini. Sejalan dengan gagasan United Nations mengenai 17 Sustainable Development Goals, yaitu terkandung di dalamnya salah satu yaitu Affordable and Energy Clean, atau bisa dibilang dengan manfaatan energi terbarukan, seperti manfaatan tenaga matahari dan angin untuk menghasilkan tenaga listrik. Yang menarik adalah, tenaga listrik sudah diaplikasikan untuk sektor transportasi. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi sebesar 29%. Menarik bukan? Kita akan bahas sambil lanjut dengan pakarnya. Nah, tadi kan saya udah janji nih, akan nanya sama pakarnya. Nah, udah ada bersama saya nih, pakar mobil listrik. Gimana, Kak? Perkenalkan diri dulu mungkin, dari mana? Siapa nih? Saya Bintinor Azizah, teman-teman biasa panggil saya Azizah. Bekerja sebagai konsultan di Spire Indonesia. Dan kebetulan, saya sedang study tentang mobil listrik. Jadi, bukan pakarnya banget, tapi memang Kak Azizahnya lagi sudi listrik. Sudi mobil listrik, sudi listrik. Nah, kan denger-dengar nih, pemerintah juga sedang menggalakkan penerapan mobil listrik di Indonesia. Itu gimana sih, Kak? Maksudnya? Ya, jadi benar banget. Karena sesuai dengan, kita kan mau ramah lingkungan, dan mengurangi emisi, jadi pemerintah mengembangkan mobil listrik, dan Ibu Sri Mulyani juga sudah mengatakan bahwa peraturan pemerintah akan dikeluarkan mengenai pajak kendaraan. Pajak kendaraan tersebut tidak berdasarkan lagi ukuran mesin dan tipe mobil, tapi berdasarkan emisi atau gas buang. Jadi, tingkat emisinya. Tingkat emisinya yang tinggi. Bukan kayak, oh mobil gede, misalnya, sorry to say, kayak Fortuner atau apa kayak gitu. Itu bukan udah nggak lagi dikenakan biaya dengan cukup tinggi, tapi nanti akan berdasarkan emisinya. Betul. Kalau si Fortuner tetap mengeluarkan emisi yang tinggi, lebih tinggi daripada mobil-mobil listrik yang akan keluar, dia tetap juga akan. Bajaknya akan bisa. Oke. Tapi sebenarnya mobil listrik itu apa sih, Kak? Nah, mobil listrik sendiri adalah mobil yang penggeraknya menggunakan listrik. Oke. Dan si listrik ini sendiri biasanya bisa diletakkan, diisikan di baterai ataupun di perangkat lainnya. Seperti itu. Nah, keunggulan ini? Nah, kalau keunggulannya. Bedanya, maksudnya kayak, kan kayak, yaudah sama-sama aja kendaraan, tapi beda bahan bakar misalnya. Tapi keunggulan mobil listrik ini sendiri apa? Nah, keunggulan ini sendiri udah pasti dia ramah lingkungan. Terus kemudian, torsi dari si mobil ini akan lebih instant, sehingga mengakibatkan akselerasi dari si mobil lebih kuat dan smooth. Oh iya, Emi tau gak sih, kalau misalnya mobil listrik sendiri itu ada beberapa tipe lho? Oh iya, gimana tuh? Ada berapa tuh, Kak? Coba. Nah, mobil listrik sendiri itu ada 4 tipe. Di antaranya adalah hybrid electric vehicle, atau biasa disebut HEV. Terus kemudian ada si plug-in electric vehicle. Terus kemudian ada baterai electric vehicle, atau biasa disebut BEV. Terus kemudian ada full electric vehicle. Terus yang hybrid-hybrid itu gimana tuh maksudnya? Nah, jadi si hybrid electric vehicle ini adalah kendaraan yang menggunakan satu motor listrik dan satu ICE, atau internal combustion engine, atau biasa disebut bahan bakar. Bahan bakar. Oh tetap juga dia pakai bahan bakar, tapi dia udah ada baterai di situ. Baterai juga ada. Jadi ketika dia jalan, dia bisa mengisi si baterai. Oh gitu. Iya betul. Dan dia akan sedikit lebih ramah daripada mobil yang full menggunakan bahan bakar. Oke, menarik banget ya. Lalu mobil-mobil si hybrid ini tadi, udah banyak beredar ya. Ada Camry, ada si Lexus, terus kemudian ada dari BMW juga. Nah, mobil ini akan 15% lebih mahal daripada kendaraan yang sudah beredar. Harga mobilnya ya, bukan pajaknya tapi kan? Bukan, karena pajaknya belum ditetapkan sama pembintas. Tapi nanti sudah pasti pajaknya akan lebih rendah daripada mobil yang sudah beredar. Menarik banget ya. Gas buangnya juga pasti lebih sedikit. Oke. Seperti itu. Karena dia udah teridentifikasi sebagai mobil yang ramah lingkungan juga gitu kan? Betul. Nah, lalu yang kedua ada plug-in electric vehicle. Apa tuh, Kak? Nah, plug-in electric vehicle itu sendiri, dia sudah digerakkan satu motor listrik dan si bahan bakar. Oke. Atau ICE. Oke. Nah, tetapi bedanya dari yang pertama adalah ini udah bisa dicolok nih. Oh, menarik banget. Kalau yang pertama tadi belum. Baterai aja. Baterai aja diisi sampai. Bapak, Kak. Tentu. Kalau ini udah bisa dicolok dari listrik langsung. Terus? Terus kemudian ini ada yang sudah beredar adalah ada si BMW dan Outlander. Outlander PHV. Outlander PHV mengklaim bahwa mobil listrik buatan dia sudah bisa dipakai juga buat generator. Oke. Nah, terus gimana tuh? Penasaran? Terus? Nah, dalam artian itu bisa mengalihkan listrik ke perangkat lain. Misalnya nih, Emi listriknya lagi padam di rumah. Iya. Bisa ngelok dari situ. Wah, keren banget. Jadi ibarat HP, dia tuh kayak portbank gitu. Betul banget. Gila, keren banget. Keren kan? Jadi misalnya kayak kemarin ada pemadaman listriknya gitu, si mobil ini pun akan menjadi saluran listrik untuk misalnya rumah. Bisa buat rumah gitu. Ketika sudah di-charge. Iya, iya. Maksudnya kayak kalau dia cukup berarti bisa untuk menyalurkan. Iya, betul. Keren banget. Terus, Kak? Tadi kan udah keren tuh, Mi. Sudah bisa jadi generator gitu ya. Tapi, jangan salah. Dia itu bakalan 60% lebih mahal. Pusat. Daripada mobil yang sudah beredar sekarang. Wah, gila sih. Kayak gitu. Iya, tapi pasti karena worth sih. Kalau perlu tahu ya. Karena dia memang bisa mengalirkan listrik juga. Dan ramah lingkungannya luar biasa sih. Nah, yang berikutnya ada battery EV. Battery electric vehicle. Nah, ini sudah full battery. Dia nggak ada bahan bakar sama sekali. Ini. Nah, jadi dia pakai baterai. Semuanya dicolok. Dan ini otomatis dia akan sangat-sangat mengurangi emisi. Seperti itu. Nah, tapi ini belum beredar di Indonesia. Tapi, sempat ada salah satu perusahaan transportasi yang sempat mendatangkan mobil jenis ini dari si Tesla dan BYD. Oh, oke. Di Indonesia? Transportasi? Iya. Perusahaan transportasi sempat mau dijadikan taxi gitu. Oh, iya. Tapi, as you know, ini tuh lumayan mahal nih. Jadi, dia bakalan kayak 85% lebih mahal daripada mobil yang beredar gitu. Tapi kan, so pasti dia emisinya udah ada. Pasti udah ramah lingkungan banget gitu ya. Karena udah lah. Kan ada bahan bakar lagi di situ. Karen. Yang terakhir itu ada si full cell EV. Nah, si full cell EV ini dia itu menggunakan tenaga listrik. Iya. tetapi bukan dari colokan listrik gitu. Nah, lalu tapi dari si hidrogen. Hidrogen. Jadi, baterainya itu diisi hidrogen. Seperti itu. Iya, setelah saya kan hidrogen itu yang dipakai di banyak industri. Kayak industri perminyakan bahkan di proses manufaktur. Ini akan jadi bahan bakar untuk sebuah transportasi. Menarik banget sih. Jadi, itu gimana, Kak? Nah, kalau ini sedang dalam pengembangan ya. Kalau hidrogen ini. Nah, pasti dia akan lebih ramah lingkungan juga daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Oke. Nah, si full cell EV tadi yang baru mengembangkan saat ini adalah Hyundai gitu. Satu-satunya? Iya. Berarti susah dong. Nanti kita ke depannya kalau akan pakai ini dapetin apa ya? Bukan bahan bakar sih. Tapi kayak daya. Daya listrik untuk transportasi kita akan susah dong, Kak. Sebenarnya juga kita memerlukan kesiapan infrastruktur sih dari segi yang tadi mulai si hybrid juga si plug-in. Kita masih memerlukan kesiapan infrastruktur terkait daya listrik. Jadi, apa dong, Kak? Apa upaya pemerintah untuk kesiapan infrastrukturnya dalam rangka menyambut penarapan mobil listrik di Indonesia? Nah, mengutip dari Kementerian Kelistrikan ESPM sendiri saat ini mereka sedang mempersiapkan kapasitas pembangkit nasional dengan skala 65,8 gigawatt dan itu ditunjang dengan jaringan transmisi sepanjang 53.891,9 km sirkuit. Nah, 65,8 gigawatt sirkuit sepanjang itu menurut seorang konsultan apa gitu? itu udah cukup, itu terbilang cukup gede gak sih? Nah, sebenarnya untuk saat ini mungkin itu besar karena pemakainya belum banyak ya akan tetapi itu akan diperlukan lebih besar daripada itu terutama untuk mensupply daerah Jawa dan Bali seperti yang kita ketahui mobil-mobil kendaraan itu banyak sekali beredar adalah di kota-kota besar di Jawa dan kemudian ada perpres peraturan presiden nomor 55 tahun 2019 terkait percepatan program kendaraan bermotor listrik nah, jadi pemerintah mengamanatkan perusahaan listrik negara untuk menyediakan infrastruktur listrik untuk menunjang pengisian kendaraan bermotor listrik tersebut nah, pertama akan dipokuskan ke Jawa-Bali ya dengan skema Koko Koko, film? bukan, bukan itu tuh skema Koko itu company on, company operate oke, apa itu company on, company operate nah, sistemnya nanti stasihan daya listrik ini sendiri seperti sistem PBU sebenarnya Emy berasal dari mana sih? mana dong? nah, misalnya nih Emy adalah pengusaha di Manado ya pengen mendirikan si pengisian daya listrik ini Emy bisa membuka dengan kerjasama dengan pemerintah dan dioperasikan dengan Emy mantul nah, per April 2019 PLN mencatat SPLU yang dimiliki itu sekitar 7024 SPLU atau stasiun pengisian listrik umum yang tersebar di 3.242 titik banyak ya, juga udah banyak iya, banyak paling banyak di mana, Kak? nah, paling banyak itu di Jakarta oh iya, ada berapa? iya, ada sekitar 3.008 SPLU jadi, tertarik gak nih buat punya mobil listrik nih? mahal, Kak, nanti ya kita kerja lebih keras dulu mendapatkan mobil yang kayak gitu baru deh nah, Kak sebenarnya dari hasil studi hasil studi yang dilakukan oleh Kak Aziza apa sih tanggapan masyarakat? positif, Kak? excited banget, Kak? atau bukan kayak ada penolakan atau negatif atau gimana sih, Kak? overall, dari hasil studi itu, masyarakat menyambut sangat baik tentang mobil listrik apalagi pemerintah sudah mendukung ya infrastrukturnya tapi, beberapa masih pesimis terhadap harga yang pastinya iya sih, karena harga menjadi problem iya, jujur saja saya juga, wah, banyak banget ternyata tinggi-tinggi juga ya harga iya, betul banget terus lagi, pemerintah memang sudah menyiapkan infrastruktur tapi, menurut mereka apakah infrastruktur tersebut sudah sangat baik? sudah sangat siap? itu sih yang dipertanyakan begitu terus, apalagi, Kak? nah, selain itu juga masyarakat berharap ketika mobil listrik itu keluar dibari dengan kebijakan pajak yang sudah dijalankan jadi, ketika mereka membeli pajak sudah berjalan so, mereka bisa merasakan dong akibatnya tersebut seperti itu dan mereka juga berharap ada intentif dari pemerintah wah, menarik banget tuh ya, Kak tentang studi yang dilakukan oleh Kak Aziza tentang mobil listrik yang bisa dibilang mobil listrik ini emang lagi hot-hotnya dibicarakan kayak gitu, kan? iya, bener banget nih jadi, selain study tentang mobil listrik ini Spire juga study tentang berbagai macam hal yang terkait dengan bisnis wah, menarik banget gimana tuh, Kak? kalau mau cari tahu tentang Spire gimana tuh? gampang banget nih kita tinggal klik aja ke websitenya nanti, linknya akan kita taruh di description box oke, sekian video Spire ini sekali ini tentang mobil listrik dan thank you banget buat Gajiza ilmunya keren banget waktunya juga udah melakukan waktu buat video kali ini so, guys keep on watching see you bye-bye